Intro Drama komedi romantis terbaru KBS2, Police University telah mencuri perhatian para pemirsa pada 2 episode perdana. Dibintangi oleh Cha Tae Yoon, Jin Wong, Jin Young, B1E4, dan Crystal, drama ini disukai karena alur cerita dan karakter yang memikat. Police University menggambarkan kisah perjuangan Profesor Yoo Dang Men atau Cha Tae Yoon beserta mahasiswanya sehari-hari. Hingga detektif senior yang masih ingin menjadi polisi itu terlibat penyelidikan dengan mahasiswanya si mantan peretas Kang Xion Hu dan atlet judo Oh Kang Hee. Sebelumnya karakter Yoo Dang Men diungkapkan gemar mendorong para mahasiswanya ke gerbang neraka karena melakukan banyak menguji kekuatan, bakat, dan stabilitas mental mereka. Dengan rahasia yang sedikit demi sedikit terungkap, Yoo Dang Men berencana menyingkirkan Kang Xion Hu dari kampus hingga membuat pemirsa julisah. Di sisi lain, Profesor judo cantik bernama Choe Hee So tampak mengagumi Yoo Dang Men dari jauh. Kehadirannya dengan paras menawan dan surat mata tajam mendapatkan reaksi positif dari para pemirsa. Ada satu hal yang menarik perhatian pemirsa, yaitu saat Yoo Dang Men dan Choe Hee So terlibat kontak fisik tak terduga. Tampak Yoo Dang Men terjatuh dan ditangkap oleh Choe Hee So, intensnya kemistri mereka berdua membuat pemirsa berdebar-debar. Pasalnya, Profesor Killer tersebut terlihat begitu linglung ketika dipeluk oleh Choe Hee So yang cantik. Sedangkan Choe Hee So justru terlihat biasa-biasa saja dengan kontak fisik tiba-tiba itu. Namun senyuman manis yang menyeratkan rasa percaya diri dan pengertian itu menarik perhatian pemirsa. Dengan momen menggetarkan hati, suasana halus tercipta di antara kedua membuat pemirsa bertanya-tanya, apakah akan ada romansa yang berkembang selain Jang Sun Hu dan Oh Kang Hee? Sehubung dengan adegan mendebarkan antara Yoo Dang Men dan Choe Hee So, Tim produksi menyampaikan, Polis University adalah drama yang dapat dinikmati dengan nyaman bersama seluruh anggota keluarga karena menunjukkan empati, tawa, dan simpati kepada para pemirsa. Selain itu, Cha Tae Yoon dalam episode terbarunya sampai tak segan untuk meminta tolong Jin Young. Sebagai mana diketahui, Yoo Dang Men selama ini sedang menyelidiki kasus perjudian ilegal dalam skala besar. Karena kasus ini tampaknya melibatkan petinggi di kepolisian. Dia didesak untuk tak ikut campur. Dia bahkan dipindahkan ke Universitas Kepolisian dengan alasan enggan menangkap Kang Sun Hu yang menjadi peretas situs tersebut untuk mencuri uang. Sejak saat itu, Yoo Dang Men mulai membenci Kang Sun Hu dan memperlakukannya dengan keras selama masa pelatihan mahasiswa baru. Di episode terbaru, Polis University, Yoo Dang Men benar-benar terpojo setelah mengetahui rekannya diserang karena berniat mengungkap nama petinggi yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena itulah dia membuang gengsi dan mendatangi Kang Sun Hu untuk meminta tolong. Yoo Dang Men terpaksa melakukan itu karena hanya Kang Sun Hu yang bisa membantunya meretas situs perjudian illegal tersebut. Tak hanya itu sebab dia juga mengungkap identitasnya sebagai sahabat dunia maya Kang Sun Hu. Kang Sun Hu, kau bilang, Akan melakukan apapun untukku jika kau akan membantuku, kan? Tolong aku, tolong aku agar bisa menangkap orang-orang brengsek itu. Dengan keahlian meretasmu, kita bisa menangkap orang-orang brengsek itu. Yon ujar Yoo Dang Men Yon, apa kamu? Tanya Kang Sun Hu. Benar aku adalah burung. Jawab Yoo Dang Men dengan putus asa. Yon dan burung sendiri merujuk pada nama somaran yang mereka gunakan untuk berbincang di dunia maya. Dengan demikian, Polish University akan memulai menghadirkan kerjasama Kang Sun Hu dan Yoo Dang Men untuk mengungkap kasus perjudian illegal tersebut. Pemirsa juga menantikan bagaimana Ohu Kang He akan bergabung dalam penyelidikan mereka yang beresiko. Well guys, sekian dulu kabar drakor kali ini. Semoga bermanfaat. And see you in the next video. Bye-bye.